Halo sahabat akhir zaman, salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah jumlah wanita jauh melebihi jumlah pria. Mereka akan berkumpul laksana sebuah suku yang hidup bergerombol dan disana hanya ada seorang laki-laki. Wanita-wanita itu adalah sanak famili sendiri dan wanita lain yang meminta perlindungan untuk mendapatkan semua kebutuhannya. Mereka akan dijadikan istri atau dijadikan pelayannya. Jumlah wanita dijelaskan di dalam hadis ada sekitar 50 orang yang mengikuti seorang pria. 40 wanita di dalamnya meminta perlindungan dan mengikatkan diri secara penuh kepada pria itu. Penyebab sedikitnya jumlah pria di waktu itu adalah karena banyaknya peperangan dan pembantaian di akhir zaman. Serta silih bergantinya perahara yang terjadi. Keringnya sungai Elfrat yang di dalam sungai itu ada gunung emas. Dari 9 orang terbunuhlah 7 yang mayoritas pria. Perang Malhamah Kubro yang menyebabkan banyak pria terbunuh. Tapa ceklik yang menyebabkan tetangga pun saling berbunuhan untuk mendapatkan makanan. Kejadian ini belum terjadi secara nyata di zaman ini. Kejadian ini mungkin terjadi di zaman sesudah Nabi Isa turun dan setelah Ya'jud dan Ma'jud dimusnahkan Allah. Yang tersisa saat itu kebanyakan pria tua atau masih kecil. Sedangkan para pemudanya sudah banyak yang syahid. Berikut dua hadis yang menceritakan hal ini serta satu atsar dari sahabat. Dan jumlah wanita semakin banyak sedangkan jumlah laki-laki semakin sedikit. Sampai-sampai seorang pria menanggung 50 orang wanita. Dari Abu Musa berkata Rasulullah. Dan akan disaksikan seorang pria akan diikuti oleh 40 orang wanita. Guna mendapatkan perlindungan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wanita dan sedikitnya pria. Ali bin Ma'bad berkata. Sampai-sampai seorang laki-laki akan diikuti oleh 50 orang wanita. Mereka itu memanggil seraya meminta belas kasihan. Ya Abdullah, berilah pelindungan kepada diriku. Ya Abdullah, tempunglah aku. Bagaimana seandainya kita hidup di zaman itu dan banyak wanita memanggil kita? Maukah anda menampung mereka ini? Jangan lupa like, share dan subscribe yaat со nochmal ekipik! Baj Thursday. Jangan lupa like, share dan subscribe yaat. Terima kasih.